Yang kalah bayarinnya si badan Eh curang wey Nggak gitu dong Siapa kalian? Kasih ya Oke Nyaho Halo guys, bagi lagi sama aku Oke video kali ini ya Aku bakal nge-rexen Flaty Boy lagi guys Dan ini dia Cerita selanjutnya yaitu Asal-usul hero Gusyon senangkep gue Mobile Legends Bang Bang Indonesia Oke jadi nggak perlu lama-lama lagi ya Karena ini Gusyon kalau nggak salah Seingatku ya Dia ini adalah adik dari Amon Lupa Aduh gue lupa dong Oke jadi nggak perlu lama-lama lagi Let's go Oke mari kita mulai Kera guys Kita play Oke Keluarga Hospaxli Ini perlu tajiratan oma nita Nggak 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 Oke Hospaxli ini tuh Sebuah keluarga kerajaan Yang berkata kerajaan Yang berkata kerajaan besar gede Buat ngejaga bagian selatan Maudian Empire Dari serangan epis Dari generasi ke generasi Nah di Hospaxli ini Hidup lah Gusyon Gusyon Sudah aja Gusen Gusen apa gesey naik? Gesey lah gampang Nah sejak kecil Si gesey ini tuh udah gege banget Buat mainin pelatih Di saat baju seumurannya ini Masih main atau latu Dia ini udah main pelatih Anjay Anjay Misik sak Terus ya pernah suatu ketika Pas si Gesey ini lagi mainan pelatih Dia ini nggak sengaja Ngelepar pelatihnya ke si Emon Sama pertamanya ini Dan itu ngebabin luka permanen Di wajahnya si Emon Oh ya beneran Gak marah ke si Gese Nah diantara semua anggota Kularga Hospaxli ini Ya cuma si Emon ini Yang sayang banget ke si Gese Para ketua Hospaxli ini tuh Gak suka sama si Gese Soalnya dia ini tuh Satu-satunya Kularga Hospaxli yang bertarung Pake pelatih Dia karena Hospaxli ini tuh Terkenal karena kekuatan sihirnya yang hebat Para tetua Hospaxli ini tuh Selalu ngemarin si Gese Buat berhenti mainan pelatih Dan fokus buat belajar sihir Wess wess Kedulan ngenan Kedulan ngenan Buar 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 Ngatur Ya tapi si Gese ini kayak ogah gitu Buat belajar ilmu sihir Ya katanya Gese ini tuh malus Buat ngapain mantra-mantra sihir yang ruwet gitu Bersok Obst Dice Foll Obst Obst Sigi Gak paham aku Ya daripada belajar Di dalam ruangan Dan bareng murid penyihir lainnya Si Gese ini Lebih senang buat ngasih skill pelatihnya Dan ngombinasiin sama kekuatan sihir yang dia tahu di luar ruangan Dia harus dibilang Dia itu lebih suka belajar praktek lah Daripada belajar teori Lalu tiba-tiba Obst 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 Dan kemudian, pas si Gai S ini umur 18 tahun, dia ini ikut turnamen di Spuxley buat pacar kedewasaannya. Jadinya ya, nantinya di turnamen itu, bakal ada beberapa peserta anggota Spuxley termasuk si Gai S ini bakal ada mekanik. Melawan satu sama lain, dengan mengandalkan kekuatan segeri mereka masing-masing. Terus, siapapun yang menang di turnamen itu, dia bakal lulus dari pacar kedewasaannya. Lalu, jelaslah sempat wasi yang menang. Ya, karena si Gai S ini menang sih di cerita ini, jadinya dia yang menang. Nah, para penyirpaksley yang lain yang kalah ini, gak terima dan menganggap si Gai S ini curang. Soalnya kan, peserta lain ini senjatanya pake sihir gitu. Tapi si Gai S ini pake pelati peneran. Ya, tapi si Gai S ini malah ngerosting mereka. Apa? Sama-sama senjatanya, bos. Iya juga sih. Tordek. Guys face everybody nih, bos. Yang main potet. Masak, waduh. Ya, itu ngebegit penyir lain ini, bos ini. Dan mereka pun bersatu buat nyerang si Gai S pareng-pareng. Eh, kan gak boleh. Kenapa jadi gini? Nantang. Oke, musik. Oh, menang. Terus, pas si Gai S ini habis nge-lain mereka, ya ini mulai nge-provokasi yang lain. Inikah yang kalian mau? Sir Paksley lebih lemah daripada yang kukira. Dan itu nge-bikin penentutu hos Paksley ini emosi. Dan mau hukum si Gai S pake sihir mereka. Tapi sebelum itu terjadi, siapa ini ngomong cukup. Gushon. Kamu telah melanggar peraturan hos Paksley. Sebagai hukuman, kamu digik dari anggota hos Paksley dati penjarakan. Loh? Eh? Dan setelah itu, para petua ini pun ngingetin mantra-nya. Dan si Gai S ini pun di penjara. Tapi kan tujuan aman bukan ini, kan? Kan melihat tanda, kan? Kalau gak salah. Lalu, pada suatu ketika, Tiba-tiba datang seorang pelayan yang ngebuka penjaranya si Gai S. Dan nyuruh dia buat kabur. Duh, Bapak kok baik sekali? Bapak mau nyalek ya? Weh! Ya, kan gitu dong! Arigateng, Spok. Terus, ke sini pun kabur. Ya, si Gai S ini gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Buat sekarang, dia cuma bisa lari dari kejaran para penyir Paksley. Oh, animasinya nih kayaknya nih. Animasinya kasih, ya kan? Gila, ganteng. Tapi, Amun juga ganteng. Wih. Sete! Kenapa, saudaraku? Haruskah semua keturunan Paksley mengambil jalan sehir? Eh, eh! Apakah aku mempermalukan keluarga? Gakak! Soalnya dia belum tahu loh alasannya. Gila. Gila. Nah. Nah, ini dateng nih. Eh, mana Amun? Ntaran deh kayaknya, ntaran. Wuuuuh. Sing, 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 sing. Nah, ini dia. Yang mulia. Akhirnya, aku sudah menunggumu. Kakak! Aku tidak ingat setelah memberikan perintah. Para tetua lah yang memberikan perintah yang mulia. Tapi itu bukan perintahku. Wuuuuh. Beganteng. Para tetua, mengatakan cuma inilah kesempatan kita. Yang mulia sekalipun tidak bisa menghentikan kita. Aku tidak butuh bantuan palsu. Kita akhiri semuanya hari ini. Masih ada waktu. Oh iya, sampai sini. Sampai sini, sampai sini. Sampai sini, terlihat. Mereka tidak bisa apa-apa. Apakah sudah dimulai? Sudah waktunya bagimu mengetahui kebenaran. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti aku. Oh, nurut dia. Nah, akhirnya sepertinya animasi lagi. Tertulis. Aku harus memperingatkanmu. Mungkin kamu sudah mencari sebuah rahasia yang disimpan dari manusia. Sesuatu iblis dari Abyss mengejut jiwa Paxley. Menunggu untuk dibangkitkan. Seribu tahun kemudian, iblis itu akan bangkit melalui Paxley dengan tanda kejumpan yang sama. Artinya apa, Bang Messi? Enggak gitu dong! Itu adalah isi surat wasiat yang diturunkan oleh Leluh Ross Paxley. Suatu hari, akan lahir seorang Paxley dengan tanda Kerswon. Dan dewa iblis akan bangkit melalui tubuhnya. Orang itu, adalah kamu, Kusen. Iya. Itu sebabnya, para tetua yang tahu tentang ramalan itu, ingin membunuhmu, buat mengandain kebangkitan dewa iblis itu. Mereka mengajar aku itu karena kutukan Kerswon. Dan karena aku mainan berlatih. Ya, kurang lebih gitulah. Terus, gimana, Bang? Kita masih punya kesempatan, buat menghapus kutukan itu darimu. Bang Amon. Terima kasih. Ternyata kamu masih peduli sama aku. Enak, Bang. Teraduk gue, Bang. Kulung-kulung. Dah, gak usah lebay, Sat. Mungkin tinggal setila ditinggalkan ini, kita bakal tahu. Apa penyebab kutukan Kerswon? Rahasia apa yang nenek moyang sembunyikan dari kita? Oke. Let's go. Apaan tuh, Bang? Jangan, Bang! Jadi apa nih? Apa mereka pindah tiba-tiba? Tempat apa ini? Ih, apa ini? Jiji! Darah ya? Pasti ada rahasia yang bisa kita ungkap di sini. Bang, itu... Apa? Padu tadi yang menarik kita ke tempat ini, ada di sini. Apa harus disentuh lagi? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh! Ingatan masa lalu, kah? Kujian! Kujian! Bangun! Kita kembali. Kayaknya... Aku baru aja ngeliat beberapa ingatan Valentina. Heart of Anima. Kuatannya melampaui Lord of Flag dan Lord of the Abyss. Hmm... Heart of Ionima. Anima! Oh iya, itu maksudku. Heart of Anima. Apa mungkin? Itu adalah kunci untuk mematahkan kutukan ini. Hmm... Teruslah mencari. Anak-anak Pak Sleeku tersayang. Semangat! Oke, jadi selanjutnya... Oh, setelah mahu mencari informasi... Ketemu. Celestial Palace. Heart of Anima. Ada di sini. Oh, ini lanjutan dari story sih. Eh... Nathan... Sama... Aduh, tiga orang. Lupa gue. Belerik sama Florid kalau gak salah. Lihat, Bang. Kayaknya... Itu bintu masuk kita. Hmm... Yang kalah bayarin nasibadang. Eh, curang. Enggak gitu dong. Wee... Eh, siapa kalian? Kasih ya. Oke. Rendang double ya. Ih, lu curang, Sat. Malah rendang. Oke. Nah, ini dia. Ternyata saling nyambung ceritanya satu sama lain. Wooo. Wooo. Oh! waduh kamu mana ya? oh, Lunox, sorry, Lunox bukan Florin atau Lunox, lupa gue ada orang lain disini nah ini dia pe, pe dong, isi pe gila, lunak santif banget heart of any love biar aku hadapi, pergi gila siapa yang dapet nih? siapa yang dapet? no, yuk Lunox, ayo Lunox siapa yang dapet siapa yang dapet bukan aku Valentina nyonya besar dari House Spexley orang yang hidup setelah kematiannya aku akan mendapatkan yang aku inginkan apapun bayarannya ayo 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 ayo, ayo ngomong gila ah ah o gila Berapa lawan berapa yang jadikan? 5? 5 lawan 1 Ya ga sih? Ya Gila OP nga Memang tukang copy skill Kamu mungkin bisa meniru bentuknya Tetapi bukan esensinya Anjay Menurutmu begitu, tapi tidak Oh Eh eh No Gimana toh, ya tohkah Llebelo ya toh Oh Eh Oh Oh Bentar Gusion Jadi begitu Kalon Kau berhasil Hah Ariga thanks bang Senang bisa membantu Iya Gusion telah dikendalikan oleh Kalon Yaitu gara kau bucin sad Gara-gara lu Adek gua jadi kendaman apa Iya loh Sabar 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 Bawa kembali Heart of Anima untukku Dan aku bakal ngebantumu buat nyametin si Gusen Hmm Skip Gimana bisa aku percaya sama orang yang korbanin keturunan keluarganya buat ngebegini perjanjian sama Dewa Iblis Aku bakal nyametin Gusen dengan cara aku sendiri Widi Guys Hancurkah Selestial Palace Selestial Palace Selestial Palace gak bisa berdiri tanpa Heart of Anima Terutnya nanti saja Kita harus pergi sebelum Selestial Palace ini runtuh Naaah Tuh Apa yang mereka lakuin di atas sana saat Tidaklah jauh santai aja ngopi dulu Tidak santai aja ngopi dulu Apa yang terjadi disini Semuanya Berbeda dari secara yang kau tahu ini Apakah masalah itu telah berubah Berubah berarti Aku belum berhasil menyamati Heart of Anima Masa depan Ini juga ada yang tidak menentu Di sisi lain Oke Gusen gimana? Oh ini dia Halo teman kecil Siapa kamu? Gagon Yang memberikan tanda di tubuhmu itu Jadi kamu sumber masalahnya Iya Dan masalah ini akan mengambil alih tubuhmu Tidak akan Aku akan menghancurkan Boleh ku tebak Boleh ini Hehehe Jadi ambil dong Tapi sayangnya Ini hanya akan membantuku mengambil alih sepenuhnya Los Nek Hehehe Yaaah Terus gimana dong? Tidak masalah bagiku. Tidak masalah bagiku. Tidak masalah bagiku. Leslie Apakah abis ini cerita dia Dia gak sih Abis ini dia gak sih Oke guys, sekian lesson dari aku ya Asli ini keren banget Demi memecahkan sebuah kutukan Mereka terpaksa Bertarung melawan Valentina Yang awalnya melawan si Belerick, Lunok sama Nathan Akhirnya mereka kerja sama Dan kira-kira apakah nanti Gusen bakal ketemu sama Amun Aku gak tau juga Oke, jadi sekian lesson dari aku See you next video Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye